Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu dan bapak Alhamdulillah pagi ini saya coba untuk belajar makhraj ya Apasih itu makhraj itu bagaimana cara mengeluarkan huruf Membunyikan huruf yang baik dan benar Insyaallah saya lebih semangat lagi bikin pelajaran-pelajaran ini Karena banyak SMS banyak yang telepon Pak Ari terima kasih pelajarannya Oh sama-sama ibu Kalau ibu tidak SMS, kalau ibu tidak telepon Saya tidak semangat belajarnya Karena manusia ya Sama seperti orang yang dagang Sama seperti orang yang menyajikan suatu apapun Kita akan senang kalau orang menerima apa yang kita sajikan gitu Alhamdulillah ibu dan bapak terima kasih Sudah memberikan motivasi untuk saya selalu berbuat baik Berbuat dan berbuat Kita coba ya ini Sambil belajar mengingat memori kita Kalau memang huruf kita belum kenal juga Saya sering anjurkan untuk selalu Dilihat kembali Youtube Pelajaran 1 sampai 9 nya Ya disana ada belajar nulis Belajar mengenal huruf Ada metode pelangi Ada diktat, ada yang lain Dan untuk metode ikro nya belum saya teruskan Baru ikro jirin 1 ya Ini coba ya Pari saya belum bisa cepat Dilatih terus ya Panjang matobi ini Sudah belajar matobi Ma-i-an Ini belajar idhar Fatah tayin ketemu hamzah Ma-i-an Ani-a Ini madiwad Apa itu madiwad? Dua fatah dibaca satu jika dihentikan Jadi kalau dihentikan Jangan dibaca dua-duanya Jangan ma-an Ani-an Ini kan ma-i-an Kenapa dibaca? Karena ini disambung Berlaku hukum tanwin Setelah tanwin ada hamzah Jadi idhar Itu nanti kita belajar Tentang non-mati atau tanwin Ya hukumnya Nanti ada idhar Ada idgum Ada ikhla Ada ikhla Tinggalkan dulu itu Yang penting Ibu dan bapak Konsen Pada Pelajaran bagaimana Cara membunyikan Cara membaca Ini ya Impul yang saya katakan Kita belajar Boleh belajar Huruf ya A I U Ba Itu ya U An U An Ani A Naminal Mu Nima I An Ani A A I U Ba U An An Ani A Na Minal Minal Mu Ni Ma I An Ani A A I A U Ba U An 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 Nam Minal Mu Ni Ma I An 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 Han Ban An Ban Ban Ba Ban Ibu dan bapak yang sudah memiliki diktatnya dilihat ya Ini sudah saya kasih di dalam paket lengkap itu ada babi ibu bak ini Ini ya Bak, bawa patah bak Bak wakasroh bi Bak wadah mah bu, babi ibu Bak wapatah bak, ketemu huruf mati nyambar jadi babi Babi Be u bu, bak wadah mah bu adalah pemajangnya jadi bu itu mantu bi Ini Ban, ini Ban, non mati ketemu bak Ban, jadi bang Bunyi nnya jadi m, bang ikhlab Bani bab, bani bab, kakola sugro Bani bab, nak Minal, alip lamnya, alip lam komariyah Minal, lamnya disukun Lamnya, ini ada sukunnya Lamnya dibaca Minal Mube, kakola sugro Mubini Mabi, matobi'i Kasroh dengan yak mati Mabiban, ban ini tanwin ketemu bak Jadi ikhlab Mabiban Banibak Itu ya Babi bu, bab Bubam Kenapa jadi bu, ban Jadi bu, ban Itu ikhlab ya Non mati ketemu bak Bubam Banibak Benamin al Mubini Mabiban Banibak Ada yang berkata Pak Ari gak usah pakai tajud Ya susah ya Sama orang bawa mobil Gak tahu rambu-rambu lalu lintas Gak bisa Kita berkendara secara baik dan benar Kalau rambu-rambu lalu lintas Gak ngerti Ya ibu polwan Mohon maaf Saya menggilnya ibu polwan aja Namanya tetap Lupa ya ibu nih Sebentar lagi mau pensiun Alhamdulillah ya Suaranya bagus nih ibu polwan Kata ibu iya Saya juga mau pensiun pak Udah capek Kerja di orang Mau pulang aja Iya lah ibu Udah umur saya Umur saya kerasa Kadang-kadang kaki sakit Tapi alhamdulillah Kita sudah berkarya Semampu dan sebisa kita Jadi kalau tajudnya gak dipelajari Susah juga Karena coba bayangin Tiba-tiba disini Ba-bi-bu-ba-be Kok ada e-nya Ini kol-kolah Kayak Kul wallahu ahad Ada e-nya Di masyarakat kan Baca kul wallah Baca al-ikhlas Biasa aja Kul wallahu ahad Allah samad Salah Disitu ada hurufnya Ada kol-kolahnya Kul wallahu ahad Allahu samad Hingga akhir ayat Nah ini Belajar mulai ini Ini kol-kolah nih Nanti banyak kan Huruf-hurufnya ini Yang mana yang kol-kolah itu Lima hurufnya ya Baju di toko Baju di toko Bajim Dalto Dan kof Itu kol-kolah Ini kol-kolahnya Sugro Tapi di akhir ayat Seperti ini Kalau di akhir ujung ini Jadi kubro Sugro itu Sukro kecil Karena kenapa Kenapa sukro Kenapa kecil Ada sukro Ada sukunnya Kubro itu Huruf-hurufnya hidup Terjadi kalau dimatikan aja Kalau gak dimatikan Gak jadi Yaitu ya Nanti kita bahas Tentang kol-kolah Jadi satu pelajaran itu Akan terkait dengan Pelajaran-pelajaran Yang lain Gitu ya Saya kalau gak menyampaikan Rasa-rasanya Gak gimana ya Belajar Gak ngerti Bisa baca Tapi gak ngerti Taju Kasian gitu loh Sayang waktu Belajar aja Jalan aja Toh saya bikinkan Udah lebih 100 film 150 kali film Banyak ya film-film saya itu Di Di Youtube itu Kalau ibu dan bapak kesulitan Pak Ari kesulitan Tolonglah dikumpulin Dalam satu memori Bisa 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 Saya buatkan memori Di 16GB 8GB Atau berarti 32GB Sekarang memori kan juga banyak Yang penting Tahu sama tahu Dalam artian ya Memorinya kan dibeli Bapak bilangnya Jangan beli Bilangnya Pak Ari Saya mau bantu Buat pesantrennya Saya bantu Buat pendidikan Pak Ari Untuk anak yatim Saya bantu Untuk program Pak Ari bikin pelajaran Nah Saya infak Silahkan Nanti saya kasih memorinya Kalau bilang beli Mereka nanti Putuskan Gak ada apa-apa Namanya beli Jual-beli Jual-beli Sudah Tapi kalau Ibu niatnya infak Membantu saya Saling membantu Begitu ya Saya membantu hidup Ibu dan bapak Untuk selamat dunia Dan akhirat Dan sekaligus Ibu dan bapak juga Membantu saya Jangan sampai Saya kelapanan Harta anak yatim Dimakan sama saya Kan dosa Gak boleh ya Nanti jadi api neraka Nautubillah Jadi yang saya ingin makan Itu adalah hal-hal yang halal Kenapa saya sampaikan Seperti ini Banyak kenyataannya Masjid kumpulin uang Akhirnya dia Dimakan sama pengurus masjidnya Boleh Mengambil Tapi kan Ada batasannya Ada ukurannya Gak semuanya diambil Begitu Ya Babi Bu Bab Bab Bubang Bani Bab Namin Al Mubani Mabib Bang Bani Ba Pari masih kecepatan SMS Pari masih kurang Pari masih Silahkan kritik sarannya Ya Gak usah ragu Saya senang orang yang dikritik Ya Untuk Demi Perbaikan kita semuanya Demi kebaikan semuanya Kalau gak dikritikkan Kita gak pernah tahu Kita tuh Lebih Lebih jeli Kesalahan orang Daripada kesalahan sendiri Kan ada pepatah Kuman di seberang laut Kelihatan Gajah di peluk-peluk mata Gak kelihatan Begitu Dan penyakit orang yang membaca Quran itu Perasaan dirinya bener Perasaan dirinya bener Apalagi Kalau dia sudah usia Kemudian ada yang muda Yang ngebenerin Bacaannya dia Langsung itu Itu terjadi Dulu saya lagi kecil Ada kakek saya cerita Tidak usah disebutin namanya Jadi ghibah Kata dia Si Anu Terahlehan Sama Abah Sama Aki Terus Aki benerin Eh sampai sekarang Dia gak mau nanya Semua hidup Gitu Jadi gak tahu Kenapa efeknya seperti itu Di negeri ini Kalau ada orang yang Bacaannya salah Kita benerin Marah Kalau di Arab Itu katanya Katanya Kalau ada orang salah Dibenerin Kita dikasih hadiah Terima kasih Syukur Syukur Berterima kasih sekali Iya iyalah Orang salah dibenerin Tapi kalau di kita Orang salah dibenerin Malah kita gak ditanya Coba deh Ibu dan bapak Di masjid ada imam 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 sholat Kita benerin Eh Besoknya gak mau nanya lagi Sama kita Bukannya berterima kasih Kenapa Ya gak tahu Bebot keilmuannya Gak tahu kenapa Keimanannya Atau apanya Padahal kan Kalau ibadah salah Orang yang beramal Tanpa ilmu Orang yang beramal Tanpa ilmu Itu amalnya batal Tidak diterima Bayangin aja Dia sholat 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 Gerakannya Dia lebih dari Tiga kali Gerak Kan batal Atau bacaannya Salah Banyak hal Nah ini makanya perlu belajar Nanti insyaallah Saya juga ingin membuat Tuntunan sholat Bacaan-bacaan sholat Siapa tahu Ibu dan bapak Bacaannya masih Belum bagus Tentang bacaan sholat Saya punya nostalgia Dulu sama ayah saya Dulu Lagi Subhanallah 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 Wabihamdi Subhanallah Kata Ingat itu ya Namanya orang tua Kadang-kadang suka kesal Seperti itu Ingat sampai sekarang Tapi Marahnya dia marah sayang Sampai sekarang Nempel Oh ternyata Baca Quran itu Ya gampang-gampang Susah Jadi kembali lagi Belajar Quran itu Perlu kesabaran Perlu ketabahan Makanya pantas ya Syukur ya ibu dan bapak Yang sudah diberikan hidayah Macam-macam kan hidayah itu datangnya Ada yang sudah 25 tahun Ada yang 50 tahun 70 tahun Permasalahannya Semakin Umurnya semakin banyak Otaknya semakin bebel Sementara kemampuannya Ingin segera bisa Itulah yang bikin stres Makanya saya bikinkan karaki Al-Quran Ibu dan bapak Nggak usah khawatir Belajar sama belajar aja Soal pinterma Soal Allah Yang penting kita usaha Yang penting kita bekerja Ihtiar dan berdoa Setelah itu bertawakal Sudah bersaha Sudah belajar Nggak pinter-pinter Nggak apa-apa Kan saya bilang Orang yang baru masuk Islam aja Tiba-tiba meninggal Langsung ke surga Sudah sahadat Dia meninggal Langsung ke surga Orang yang non-muslim itu Dosanya banyak sekali Masuk Islam Langsung pupus Langsung nol Kan kosong Itu kan Jadi Ibadah itu Gampang-gampang susah Jadi jangan katakan Ibu dan bapak Banyak ibadahnya Pasti masuk surga Belum tentu Karena masuk surga itu Hak Allah Jadi kita masuk surga itu Bukan karena ibadah kita Tapi karena Ampunan Karena kasih sayang Allah Ditu ya Kan banyak Ada ya Dalam hikayat Orang ibadahnya 500 tahun Ya Allah Saya pasti masuk surga Kata Allah Lu sombong ya Lu masuk neraka Kenapa Coba lo hitung Matamu Itu kenikmatan Mata memandang Berapa Kalau kamu bayar Kenikmatan Oksigen Kamu hirup Berapa Kalau kamu bayar Kenikmatan Kamu Jangan inilah Nguap aja Gitu ya Nikmatnya Masya Allah Atau Lagi Maaf Badan kita Lagi gatel Garuk-garuk Nikmatnya Masya Allah Kenikmatan Kenikmatan itu Kalau dibayar Dengan ibadahmu Tak seberapa Kamu masuk neraka Gitu Jadi kita masuk surga Masuk neraka itu Ibadah Iya Ihtiar Iya Usai Tapi semuanya adalah Apa dari Allah Kelebihan yang Allah berikannya Jadi Kasih sayang Allah Gitu Bukan Jadi makanya Jangan sombong Jangan merasa diri sudah pinter Merasa diri sudah banyak amal ibadahnya Pasti masuk surga Enggak juga Kalau sombong Allah tidak suka dengan orang yang sombong Udah sombong Miskin pula Belagu pula Karena ini kan Kadang-kadang Udah jelek Belagu Udah cantik Baik Udah ganteng Baik Ramah Ahlaknya Dan ahlak itu yang utama Yang menjadi berat Timbangan itu kan ahlaknya Islam itu Masya Allah Soal ahlak itu Di atas segalanya Berahlak terhadap keluarga Berahlak terhadap tetangga Terhadap saudara Dan yang lain Sampai berahlak terhadap binatang aja Ada orang yang masuk neraka Gara-gara dia menyiksa kucingnya Dikerem Gak dikasih makan Sebaliknya ada orang yang masuk surga Karena dia seorang Maaf Wanita yang gak beres Ya Ada anjing kelapa Kehausan Kemudian sepatunya Diambilin air Dikasih ke anjing itu Bisa-bisa jadi masuk surga Karena berbuat baik terhadap binatang Karena sama binatang udah begitu Apalagi sama orang Coba ya Islam itu Allah Akbar agama yang indah sekali Babi bubambe Bubam Bani Bami Nalmu Bani Mabibam Bani B Babi bubambe Bubam Bani Bami Nalmu Bani Mabibam Bani Ini yang nakatakan Hamas Artikulasinya Dibuka ya Mulutnya Selalu saya Kalau memberikan Pelajaran ini Selalu ingat Selalu ingin ketawa sendiri Dulu lagi Di talim ada Tati Tut Gitu ya Hei salah Jangan Tati Tut Itu makan Tut Tati Tubat sih Jadi Mohon maaf ya Itu pengalaman Lagi duduk di talim Anak-anak saya yang ajarin Tati Tubat Tiba-tiba Tati Tut Kenapa Ya itu ya Jadi itu Ya kan ada pengalaman Yang ngajarin orang juga Ada Pawasot Padahal Pawasat ya Pawasat Nabi Pawasat Nabi Hijam Dia ada Saya panggil Ibu Jadi ibu namanya sekarang Buwasot ya Dia Pawasot Katanya Pawasot Al-lazi Engkau Jajohrok Banyak Ada Wasinga Itu pengalaman-pengalaman Yang susah dibayangkan Pokoknya Kalau ingat itu Saya suka senyum sendiri Ya Allah Ya Rabbana Tapi semuanya itu Dalam kolidor Belajar Dalam kolidor Belajar Jadi tidak ada yang Tersinggung Itu jadi Untuk belajar Udah usia Ada masalah Yang penting Jangan suka tersinggungan Karena kita kan Belajar itu Sama seperti Anak kecil lagi Biarin aja Diperlakukan apa Sama gurunya Selama dia Memperlakukannya benar Dan masalah Bahkan nanti Dengan saya itu Ada belajar Dipukulin Dipukulin Nanti ke Komnas Hamdong Enggak Bukan dipukulin Dipukulin Ceder-ceder Bukan Jadi si pundaknya itu Saya tepuk-tepuk Dua patah dibaca Satu jika dihentikan Hukumnya apa Mad Iwan Itu ada hukumnya Mati Ini tanwin ketemuta Ikhpa Tuh Nun mati ketemuta Juga ikhpa Ibu dan bapak yang sudah Memiliki diktatnya Memiliki ringkasan ini Memiliki tulisan ini Tolong di Itu Ditulisin Dikotorin Dikotorinnya bukan Dikotorin ini Dicoret-coret Ini bats Ini hames Taknya mati Tuh Ini matobi Dan ini Ikhpa Nun mati ketemuta Tats Ini hames Tats Naminal Ini arif lam Komariyah Muts ini hames Muts ini mati Ini matobi Sama seperti ini Tuh Ti Ta Itu matobi Tang Ini tanwin ketemuta Ikhpa Ya Tanita Ini madiwa Dua patah dibaca Satu jika berhenti Ini berhenti Ini kan dua patah Tidak berhenti enggak Mati Ta Kalau berhenti disini Juga madiwan Madiwan Tati Tubat Tati Tubat Tuta Tanita Naminal Muts Nimatita Tanita Yang merahnya Ta Ti Tu Tapi enggak boleh kepanjangan Tati Tu Ini nunggu keluar merahnya lama Ini Bet Ini Tu Matobi Doma Dengan Mati Matobi Ini Tan Nun mati ketemuta Ikhpa Sambil bacanya pelan ya Kalau masih kecepetan Bicara ya Sampaikan ya Mari kecepetan Ngajarnya Saya susah Yaudah Saya nanti pelanin lagi Dan Ini Hamas Taknya mati Tats Hamas itu banyak hurufnya Diantananya dua Kalau Tak sama kap Dimatikan Mati Dimatikan Mati atau dimatikan Ya Minal Ini Aliflam Komariah Minal Aliflam yang dibaca Kenapa Komariah Karena di atas Alamnya ada Sukunnya Kenapa ada Sukunnya Kenapa dibaca Karena setelah Aliflam Ketemu huruf Komariah Itu Mim Ada berapa huruf Komariah 14 Apa Ya bagi Hajaka Wahob Akimah Dilihat tulisannya ya Minal Muts Hamas Minal Muts Ni Muts Ni Muts Hamas Ini ya Mati Tnya matobi I Kasar dengan Ya mati Mati Ta Ta Ini Tanwin Ketemu Ta ikhfa Ta Nita Madi I Wad Dua Fata Dibaca Satu Jika Dihentikan Ya Nisa Satu TSA Ya Sa Karena air panas Lidahnya jadi Apa tuh Sa Jadi kayak Gitu Kayak Kena air panas Sa Sa Sih Subas Kayak cadil Sa Sih Subas Ya Sa Sih Subas Su Sa 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 Nam Inal Mus Nima Si Sa 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 Sih Subas Sih Subas Susa Sanis 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 Naminal Minal Mus Nima Sih Sa Sanisa Sa Sih Subas Susa Melatih artikulasi Ya Baca Quran tuh Gak boleh Gak boleh gitu Gak boleh Gerenyem Artikulasinya harus jelas Ingat Salah bunyi Salah arti Coba kita Mereka Wanhar Hak kecil Itu dan berkurban lah Ya di Al-Kawasar Kalau Wanhar Dan Siang Hari Jauh kan Alamin Dengan Alamin Beda Artinya lain Alamin Alamin Ya Azabun Alim Siksa yang maha pedih Azabun Alim Siksa yang maha mengetahui Itu salah Alim mengetahui Ya orang pintar Alim Gitu Saksisu Bas Susa Sanisa Namin Almus Nimas Sisa Sanisa Itu ya Sa Sakwa patah Sak Sakwa kasrohsi Sakwa domah Suk Sak Sisu Bak Wa patah Bak Asnya mati Jadi bas Ini Sak Wap Wado Mas Su Su Ada wawu matinya Su Sang Ini ikhpa Non mati ketemu Sak 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 Sanisa Sas Dari sini nyambungnya Su Sang Sanisa Sanisa Sna Minal Aliplam Komariyah Aliplam Dibaca Kenapa Karena setelah Aliplam Komariyah Karena setelah Aliplam Bertemu Huruf Komariyah Itu mim Cirinya Ada sukunnya Sukunya Dibaca Minal Musni Masi Matobi Kasroh Dengan Yak Mati Masi Sang Sanisa Sang Ini tanwin ketemu Sak Ikhpa Sanisa Madi Wad Segini aja Udah banyak Dapat ilmunya Tajwidnya Ini bukan hanya latihan baca Tapi juga latihan Artikulasi Mengeluarkan huruf Belatihan lagu Belajar tajwid pula Sedikit Ini jim Jajiju Baj Baj Kol-kolah juga ini Kol-kolah Sugro Di akhir Jadi kubro Jajiju Baj 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 Bajuri Jakarta Jumat 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 Ini pula untuk pemula belajar huruf Yang ini, yang kayak gini ada titiknya di bawah Ini Jim Yang enggak ada titik, H Titiknya di atas, H Belajar memorinya Kembali Ini Jim Jim wa patah ja Jim wa kasroji Jim wa do maju Ja ji ju Ini bak, bak, wapatah bak Jimnya mati jadi baju Masuk Kol-kolah sugro Jadi kubro di ujung Ini ju Ini matau bii Jujannya jadi jujan Ini mati ketemu Jim Ini ikhpa Ju, jang, jang Ini nun mati ketemu Jim Cerat-ceratnya di sini Tandain, ini ikhpa Kenapa ikhpa? Pertanyaannya, apa hukumnya? Hukumnya ikhpa Kenapa ikhpa? Karena nun mati ketemu Jim Atau nun sukun Ada yang bilang nun sukun Nun mati podo baik Sama aja Ya nun mati nun sukun Pokoknya ada sukunnya Ini ada pematinya Ju, jang, jani, jaj, 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 jang, ikhpa Nun mati ketemu Jim Ini Jaj, kol-kolah sugro Karena di tengah Dan mati Jaj, jana, minal Minal Ini alif lam komariyah Alif lam yang dibaca Minal Mu, j, kol-kolah sugro Mu, j, ni, maj, i, ma, ji, ma, ji, ni, mat, to, bi, i, kas, lo, dengan, ya, mati Maj, jang, ikhpa Karena Fathatain atau tanwin ketemu Jim Ini ada alif Nah itu yang kadang-kadang orang Pada ini kan patahnya ketemu alif Ini pula Ini gak dianggap Karena ini sebagai Sebagai Apa Kalau ada patah-tahain Pasti ada alifnya gitu loh Jadi bukan 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 patah-tahain ketemu alif Tapi patah-tahain ketemu Jim Dan itu sebetulnya Nanti ada perbedaan antara alif dan hamzah Kalau alif kan sebagai pemanjang Jadi gak diperhitungkan dalam Dalam penentuan bertemu-bertemunya Hanya dia sebagai Huruf pemanjang Itu Ada alif Ada waw mati Ada ya Mati Maj, jang Ja, jani, ja Dua patah dibaca Satu itu Mada'iwan Jika dihentikan Ja, jiju, baju Ju, jang Jani, ja, jenam Minal Minal Mujani, majijan Janija Ya Ja, jiju, baju Ju, jang Janija, jenam Minal Mujani, majijan Janija Janija Jajiju, baju Jujang Janija, jenam Minal Minal Mujani, ma Ini barisnya Ketinggalan nih Ada barisnya disini Ada fatah kayak gini Majijan Janija Janija Ha Hi Hubah Huhan Hu Ini matubi Huhan Han Nun mati ketemu Haidhar Huhan Hani Ha Hani Ha Naminal Minal Minal Muhni Mahi Han Mahi Han Hani Ha Mahi Han Ini idhar Ya Tolongnya dikasih Siapin pulpen Pencilnya Tulis disini Tanwin ketemu Haidhar Sudah belajar Tajwid kan Hani Ha Ini Mada'i Wad Dua fatah dibaca Satu jika dihentikan Mada'i Wad Ini dua fatah Tidak jadi Mada'i Wad Karena tidak berhenti Ini hukum Tanwin Ini idhar Karena Tanwinnya Patah taen Patah duanya Ketemu Ha Tapi kalau disini Berhentinya Mahi Ha Mada'i Wad Juga Ya Kayak Allahuakbar Kabiro Walhamdulillah Kathiro Jadi dua fatah itu Kalau dihentikan Dibaca satu Itu Mada'i Wad Ini dibaca pendek Kosor Bacaan pendek Kosor Kosar pendek Ini Madtobi'i 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 Madpanjang Tobi'i Tabe'at Orang yang punya Tabe'at Benar Tidak mungkin Bacanya kepanjangan Orang yang punya Tabe'at Tidak mungkin Kalau di depan orang Tiba-tiba Mohon maaf Buang angin Buang angin Sembarangan Atau Sendawa Sembarang Atau Gimana deh Tingkahnya Itu yang punya Tabe'at Ini bahasanya Madtobi'i ini Sangat kasar Sangat galak Orang yang punya Tabe'at Benar Tidak mungkin Bacanya salah Gitu loh Madtobi'i itu Cuma satu alif Cuma dua ketukan Cuma dua harokat Tidak boleh dibaca Huhan Tidak boleh Mahi Tidak boleh Cuma satu alif Dua ketukan Jadi itu Madtobi'i Jadi bahasanya Agak kasar Jadi Kalau orang Baca Quran Lagunya Bagus Makronnya Bagus Tapi kepanjangan Berarti dia Tidak punya Tabe'at Tidak benar Berarti kan Paham gak Bahasa Tabe'at Orang yang punya Tabe'at Benar gak Mungkin dia Kentut sembarangan Di depan orang Tidak sopan Lu gitu kan Nguap sembarangan Atau gimana Gitu ya Pokoknya ada Ada hal sesuatu Yang tidak Tidak wajar Diungkapkan Di depan orang Banyak Gak mungkin Yang punya Tabe'at Benar Orang yang punya Tabe'at Benar Gak mungkin Dia bacanya Bacanya gak Kepanjangan Ini Han tuh Udah saya kasih Nih ya Han Nur mati ketemu Apa cina itu Tih Apa ya Tuh 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 Oh dibaca jelas Dibaca jelas Kenapa Karena nur mati ketemu H itu Izzhar Ini hukum Nur mati Atau tanwin Tuh Ini ada lagi Oh Apa cina itu Aliplam Komariah Aliplam Komariah Ini Kenapa Aliplam Komariah Cirinya ada Di atasnya Di atas Lamnya Ada sukunnya Kenapa Ada sukunnya Karena setelah Aliplam Ketemu Huruf Komariah Itu Mim Bingung Pari Tinggalin Tinggalin Aja Ini Buat Yang Kelas Berikutnya Ada Kelas A Ada Kelas B Ada Kelas C Nanti Kalau Ibu Dan Bapak Mesen Diktat Sama Saya Paketnya Bilang Pari Saya Paket Kelas A Kelas A Nanti Dikasih Diktat Diktat Dasar Metoda Pelangi AI Ubah Diktat B Diktat C Dikasih Cuma Materi Materi Lainnya Ada Saya Kelas C Berarti Itu Mahir Kelas Profesional Kelas C Jadi Kalau Kelas C Udah Bisa Ngajarin Yang Lainnya Yang Profesional Oh Kalau Kelas Belum Bisa Bisa Sesuai Dengan Ya Apa Yang Sudah Bisa Ini Matobi Itu Ya Kasro Dengan Ya Mati Dibaca Panjang Berapa Panjangnya Satu Alif Atau Dua Ketukan Atau Dua Harokat Kenapa Karena Kasro Dengan Diamati Mahi Hanya Ini Madiwad Kalau Dia Dihentikan Mahiha Karena Tidak Berhenti Ini Tanwin Ketemu Haidhar Haniha Nanti Madiwad Dia Dua Pata Dibaca Satu Jika Dihentikan Ini Kho Kho Khi Kho Bak Bak Kho 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 Naminal Mugh Mugh Nih Makhih Kho 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 Kayak orang digorok Kho 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 Nggak Nggak Gitu Banget Kho 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 Nih Kho Naminal Mugh Nih Makhir Kho 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 Dih Kho Kayak gini Ada Nggak Ada Masa hop semua Paham lagi keberpikiran Latin gak ada Nulis kita B semua C semua Gak ada artinya Ada juga B tambah A B tambah A B A B B A B A B A B A B A B A B A Baru B A B A B A B A Baru ada artinya Orang nulis aja B A B A B A B A Gak ada ya Ini latihan aja Latihan huruf Kho Khi Kho Kho Kosar Bacaan Pendek Khi Kho Khi Khi Ini Fathah Ini Fathah Ini Kasroh Ini Doma Ini Fatah Ini Fathah Ini Kasroh Ini Doma Ya Ini Doma Yang ditunjukin Ini kan nih ya Ini Fathah Ini garisnya Fathah Di atas Di bawah ini Kasroh Ini Doma Ya Bakh Dibaca pendek Kenapa dibaca pendek? Karena tidak ada pemanjang Jadi jangan Jangan Kayak orang yang judes Mau kemana? Mau ngapain? Mau makan? Mau ke warung? Jadi tanpa basa-basi Itu bacaan pendek Bacaan tanpa pemanjang Bah kosar Khu ini matobi'i Karena baris domah dengan wau mati Baris domah Hurufnya apa saja Yang penting baris ini yang harus diperlihatkan Yang harus diingat Domah dengan wau mati Nah ini matobi'i itu tiga Bisa khu Bisa khu Bisa khu Apa artinya? Apa maksudnya? Bukan hurufnya yang diperhatikan Tapi baris ini Kalau baris fatah dengan alif Baris kasrah dengan yak mati Baris domah dengan wau mati Itulah matobi'i Mat panjang Tobi'i Tabiat Orang yang punya tabiat Benar gak mungkin Bacanya kepanjangan Atau kependekan Cukup satu alif Dua ketukan Khu 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 Gitu Ini ya Khu Matobi'i Matobi'i Pak ini kerjain ini kapan? Lama Segini aja kerjainnya berbulan-bulan Makanya kalau ada ibu dan bapak minta ini Minta itu belum saya berikan Karena memang materinya belum ada Catatan seperti ini dibuat ulang Kayak ibu dan bapak minta Saya minta doa Sorat hajud dong Sorat hajat dong Boleh Boleh Nanti tulisannya belum saya scan Nanti insya Allah sudah scan Saya di edit Dibersihkan Dimasukkan ke powerpoint Baru disuarain Kasih suara kayak gini Ya Jadi perjalanannya cukup panjang Gak salah ya Kalau ibu dan bapak membantu hidup saya Kok pari Ngomong gitu Habis kalau gak ngomong Siapa yang peduli sama ustad Siapa yang peduli Allah peduli betul Yakin Kalau kita yakin kepada Allah Minhai sulayah tasib Allah pasti akan memberikan rezeki yang tanpa diduga-duga Pokoknya datang aja Tapi kan orang gak tau Ya Disampaikan seperti ini Siapa tau ibu dan bapak memiliki kelebihan Ya daripada dipakai hura-hura Diberikan infak untuk belajaran kita ini Untuk jihad pisah birilah Kalau gak ada Bantu doa Ya gitu Sering kali di Interpol Arimah Ngajinya atau yang minta sumbangan Abis bapak mah pelit sih Kalau gak diminta gak ngasih Coba Saya paling gak setuju Ada orang yang minta-minta Buat bangunan masjid di jalan Mengganggu orang Tapi kenyataannya orang Islamnya pada pelit sih Ngebangun masjid gak ada yang peduli Seperti itu Itu kan terpaksa mereka Seperti itu Saya sangat-sangat tidak setuju Tapi apa boleh buat Karena orang Islamnya pada pelit Gak ada yang bantu Gimana Gitu Gitu ya Beda dengan orang-orang Kristen Orang-orang Kristen itu Coba tanya deh Jamaahnya itu 10% Kalau Jakarta kita kan cuma 2,5% 10% untuk gerejanya Makanya kalau orang-orang Misionaris Kristen itu Mereka pada mau Dikirim kepada Kepada laman kemana pun Mau Karena Ada dananya Keluarga yang ditinggalkan Ada yang membiayain Kalau kita kan Maaf-maaf ya Itu ya Ini kritik untuk kita semuanya Kasihan Ustadznya itu Siang dan malam ngajar Iya sih Memang Allah mah Tidak pernah Tidur Allah tuh selalu Bayangin aja Saya selalu sedih Ustadz itu tidak bekerja Tidak apa Pak kiai saya juga Tapi Alhamdulillah Hidupnya makmur Khaji bisa Sawahnya punya Kebunnya punya Berkah Berkah hidup memang seperti itu Segitu Segitu tidak diurusin Sama umatnya Sama pengyamaahnya Apalagi kalau diurusin Salah kalau Ustadznya Kiainya hidupnya nyaman Gak salah kan Ada juga ada beberapa Yang kadang-kadang Kita sedih mendengarnya Ngajar kesana kemari Dia Untuk hidup aja Pontang-panting Ngutang sana Ngutang sini Karena kan anaknya juga Perlu sekolah Sekolah biayanya kan Tau sendiri sekarang Makanya kita Bukan gak mau anak banyak tuh Bukan karena takut Takut ngasih makan Bukan Si Allah saya takut Gak bisa ngurusnya Kalau anaknya dulu kan 10-12 Gampang aja Punya anak Lepas di luar Kayak ayam dulu Gak bakal hilang Karena lapangannya luas Kalau sekarang Lapangannya sudah jadi Mall semua Sudah jadi bangunan semua Anak-anak kita Mau main sepeda susah Main di jalan Takut ketabrak Pokoknya seperti itu Ini kritik untuk kita semuanya Mari kita peduli Bapak punya kelebihan Jangan kasih saya aja Ustaz-ustazah yang ada di sekitar kita Itu Allahu Akbar Hidupnya mereka Kasian gitu loh Yang ngajarin siang dan malam Dikasihannya cuma 200 ribu Gajinya Itu pun kadang-kadang dicicil Kadang-kadang gak kontan Kasian mereka juga Karena keluarganya perlu Butuh makanan Itu juga Nolongin orang juga Kenapa ini saya sampaikan Karena banyak kita kurang peduli Terhadap ustaz-ustazah ini Ya Padahal ilmunya Allahu Akbar Kita tidak akan bisa seperti ini Kalau kita tidak diurusin Tidak diajarin Sama mereka dahulu Tidak akan Tidak akan selamat dunia Dan akhirat kita Kalau kita tidak belajar Sama mereka Mereka itu kan Al-ulama Warosatul Ambiya Orang-orang yang memiliki ilmu itu Adalah Para penerus nabi Sama seperti nabi Dalam keilmuannya ya Bukan Bukan status kenabiannya Al-ulama Warosatul Ambiya Orang-orang yang memiliki ilmu Itu Mengamalkan ilmunya Mengajarkan ilmunya Sama seperti para nabi Karena nabi juga mengajarkan ilmu Mengajarkan kebenaran Salah kalau kita membantu mereka Enggak Oh Pak Ustadz Gia Yuseima Alhamdulillah Makmur Mobilnya aja Mentereng Mewah Iya Memang itulah Itu rejeki mereka Kalau yang penceramah itu Sekali dipanggil Sekian juta Sekian juta Kalau guru ngaji Boro-boro Paling bader 100-200 Coba Pak Tapi gak apa-apa Itu kan memang Rejekinya Cuman ini saya sampaikan Biar ibu dan bapak melek Jangan untuk kursus komputer Kursus ini Kursus itu Bahasa Inggris Bahasa Jerman Segalanya mau Uangnya mau keluar Tapi untuk ngaji Cuma 50.000 100.000 Pelitnya Naudhubillah Jangan pelit Saya katakannya Untuk ilmu Kasian Ustadz Bukan untuk saya saja Untuk Ustadz-Ustadz yang lainnya Coba deh Mesti sampai Gak ada yang ngurusin Karena mereka tidak Kehidupannya Tidak sejahtera Tapi kalau Kalau udah Dari Timur Tengah Memang lain ya Ada Ada Dia mendapatkan gaji Mendapatkan ini Mendapatkan itu Nah ini ya Kenapa kita Orang Kristen itu Bisa memakmurkan Pendeta-pendetanya Orang Islam Kenapa tidak Jangan sampai Karena tidak makmur Akhirnya apa Ada uang sumbangan Di masjid Dia ambil Karena memang Memang dari mana hidupnya Gak ada Gak dibantu Dia disuruh ibadah Disuruh ibadah Tapi dia hidupnya kan juga Harus makan Ini suka keliru orangnya Bah yang sabar dong Yang ikhlas dong Masa gini aja gak ikhlas Ya kan Kau makan mah pakai duit Bukan pakai ikhlas Gitu kan Ini maksudnya ya Saya jelaskan ini Biar melek gitu loh Ada kepedulian diantara kita Tapi benar dalam Islam Uang bukan segalanya Ikhlas karena Allah Harus yang utama Tapi keikhlasan itu Kita harus juga Membayar kepada mereka Karena tanpa mereka Kita tidak akan bisa Seperti ini Begitu ya Kita hilaskan hati kita Ini khon Ini idhar Nun mati ketemu khon Dibaca jelas Tanpa ditahan Jadi jangan Berlagu pun Jangan ditahan disini Gak ada yang panjang Khon Khon Ya ini Tuh Ini Alif lamnya dibaca jelas Tanpa ditahan Alif lam komar Minal Minal Mughni Jangan minal Minal Ya dibaca jelas Mahi ini Dibaca panjang Mahi ini Matobi'i Kasoh dengan yak mati Ya Mahi khon Ini idhar Tan bin Atau patah tayen ketemu khon Ya Tuh Patah tayen ketemu khon Khoni khon Ini mati Dua patah dibaca satu Jika dihentikan Sudah banyak dapat Ya Dapat tajennya Mati Dua patah dibaca satu Jika dihentikan Ini dal Ya Ini dal Dadi Dubad Kol-kolah juga ya Dadi Dubad Tuh ya Udah mulai berubah Dadi Dadi Dubad Gitu Jangan Jangan kepanjang Jangan Dadi Dubad Jangan Itu kebanyakan Apa Kebiasaan yang salah Harus pendek Dadi Dubad Kayak diputus-putus aja Ya Untuk Mengantisipasi Supaya tidak membaca Menjadi panjang Yang pendek Diputus Ya Dadi Dubad Duda Dani Dada Naminal Mode Nima Dida Dani Dada Dani Dada Ya Ini Dadi Dubad Agak cepat Dadi Dada Duda 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 Dani Duda 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 Kalau ibu dan bapak lihat Lihat Gerakan saya Kepala saya Ngangguh-ngangguh gitu Memang enak Ngangguhnya Dada Duda Duda Pelanin lagi Masuk ke sini Pelan-pelan ya Ada pemanjang jadi du Ada nun nyamber dan Dal wapatahda nun wakasrohni dani Dal wapatahda dalnya mati jadi dade Nyamber dade Ingat ya Kalau ketemu huruf mati jadi nyamber Dade Nun wapatahna dade na Mim wakasroh mi nun wapatahna mina Masuk ke sini nyamber Minal Mim wadomah mu mu dalnya mati nyamber Mude Nun wakasrohni mudeni Mim wapatahma dal wakasrohni Dal wakasrohdi madi Ada pemanjang jadi madi Ini dal wapatah ta'en dan Madi dan Dan ketemu dal jadi ihva Madi dan Dal wapatahda nun wakasrohni dani Dal wapatah ta'en dan Dani dan Dani dan Ada hukum ketentuan Kalau patah ta'en patah dua Dihentikan dibaca satu Itulah madi iwa Jadi dani da Lagunya agak lebay sedikit ya Agak boleh Dan di du bad Dan di du bad Duda dan Dani dan Namin al mudeni Madi dan Dani da Di ikhpah boleh ditahan di sini Madi dan Dani da Duda Ditahan ikhpahnya itu ya Cepetin Dadi du bad Dadi du bad Dadi du bad Gak ada yang panjang Dudang Dunya madi dan Dobi i panjang Satu alif Dua ketukan Dudang Dani da Dani da Dani da Minang 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 Murni madi Dan Dani da Kayaknya Kayak tarian aja Dani dan Dani dan Gitu kan Dadi du bad Dadi du bad Dudang 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 Dudaring Dudaring Itu dangdut ya Dudang Dudang Dani da Dani da Dani da Dani da Dani da Minang Minang Modeni madi Dan Danida Nah ini agak susah Jujur Lidah saya juga agak susah Ya baca sekedar baca Mereka gampang Kenyataannya kalau di kalimat Susah ini Banyak orang Sunda Audu Banyak saya termasuk dulu Begitu Audu Billah Bukan Orang Betawi Auju Jadi dibacanya Dal itu jadi Zai Bukan Bukan rapuh Bukan keras Tapi sedang Zal Zai Zubad Pak Ari mulutnya gimana Lihat Di belajaran huruf Mahraj Ada ya Di sana Ada filmnya Sudah ada mulut saya Ada disitu Zai Zubad Zuzan Zanizan Naminal Minal Muslim Zizan Zanizan Pelanin Pak Ari Zai Zai Zubad Baz Baz Jangan Bade Ini bukan Kol-kol lah Baz Zuzang Zani Zaz Naminal Minal Murni Murni Mazi Zang Mazi Zang Zal Mazi Zang Zanizan Susah Saya juga Jujur Pak Ari Salah Mulutnya Ya mungkin Saya juga Belum Belum Begitu Pasir Mengucapan Ini susah Susah Ini sulit Zizal Zaz Zir Rubad Zuzan Zanizan Naminal Murni Mazir Zanizan Zanizan Nilaguin Jadi kayak bacanya mau gak mau ya Kenapa pari mulutnya kakak begitu Karena hurufnya adalah semua Coba hurufnya dengan yang lain Nggak begitu Jadi kayak gimana ya kita mulut tuh Kayak keluk gitu Ini Zal Zal Zizubad Zuzan Zanizan Naminal Murni Mazir Zan Zanizan Ini yang saya katakan Mulutnya di format Dilatih Makrojnya Nah ini seperti ini Zal Zi Zul Bad Zul Atau bi'i ya Zan Ikhpa ya Normasi ketemu Zal Zal Zuzaz Nak Zuzaz Nak Minal 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 Muz Minal Muzni Mazidzal Zani Zaniza 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 Mohon maaf kalau saya ngucapinnya salah Jujur Saya juga memang susah ngucapkan Zal ini Jadi jangan pikir semua orang mampu Bagus Tiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan Saya susah huruf F Fanta itu gampang diucapin Tapi Susah dalam kenyataan Coba tanya orang Sunda Mau apa Mau Panta Mau Panta Padahal F Fanta Itu saya termasuk Saya tahu kalau lagi ngajar F 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 Tapi kalau kenyataan di masyarakat Kenyataan lagi biasa Gampang aja Memang ayah Panta Itu Pak Itu ya Tiap orang punya kelebihan dan kekurangan Tiap daerah pasti seperti itu ya Ini R 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 Saya maklumi ke ibu Maaf Apa namanya ya Cadel itu apa namanya Nggak bisa R Itu saya Saya maklumi Karena kalau nggak bisa R Lalilubal Lulalani Lulalani Itu ya Itu Itu udur syara Jadi kalaupun mengucapkannya salah Insyaallah Allah maafkan Ya Ibu Ida itu Nggak bisa R Saya tanya Tikus Kapa sama berit Berat mana Ya Bahasa Sunda itu Tikus Eh Kapas sama berit Berit itu tikus Kapas sama berit Berat mana Belat belit Katanya dia Berat belit Maksudnya Maksud Ida Kapasnya sedikit Sama berit Sama tikus Beratan mana Ya beratan belit Belat belit Belat belit Berat berit Nggak bisa R Jadi saya Bukan saya Allah maafkan Kalau ibu Tidak bisa R Ya orang dari sononya Itu mah ya Dan orang yang Nggak bisa R itu Katanya bahasa Inggrisnya Bagus gitu ya R Itu ya Jadi belajar itu Jangan terlalu Serius-serius Amat ya Serius iya Tapi Sedikit Gimana gitu lah ya Kalau saya ngajar Nggak pernah serius Teratus persen ya Ada humornya Biar nggak ngantuk Ro Ro Ini Ini yang Yang orang Yang seberang susah Ra Al-Baqarah Katanya Bukan Al-Baqarah Al-Baqarah Di Jawa ada Ro Inilah yang dikatakan Huruf berbaris O Jika berbaris Fatah Kecili banget Berbaris Kasah juga Iya cuman ini Kalau berbaris Fatah lebih Ro Ri Ru Bar Ini yang dikatakan Tafhim Tebel Ri Tipis Ru Tebel Oh jadi Ro itu Kalau barisnya di atas Tebel Ro Kalau barisnya di bawah Ri Tipis Dapat ilmu lagi ya Tebel Tafhim Tipis Tarkik Ro Ri Rubar Ro Ronya juga tebel Kalau sebelum ro mati Barisnya di atas Ro Ri Rubar Ru Ron Ru Ror Ini nun mati ketemu ro Jadi idgom Catat disini Ini kalau dalam Quran Nanti setelah nun mati ini Ada Ada Huruf tasjidnya Ini ro Ada tasjidnya Berlaku ketentuan Setiap nun mati ketemu tasjid Nun matinya jangan dibaca Itu ada ya Kalau dalam Quran warna kita Kalau setelah Setelah nun mati ketemu ro Itu Nun matinya disini Ini warna oran Setiap yang warna oran Tidak dibaca Jadi Ru Ror Masuk kesini Ru Ror Roni Ror Naminal Murni Mari Mari Ror Roni Ror Ror Karena tanun ketemu ro Idgom Idgom bila guna Ini sudah belajar Tajwid Idgom Bila guna Diidgomkan Dimasukkan Tanpa Ditahan Tanpa dengung Baca pelan Baca cepat Ror 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Masukin ke sini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bingkainya adalah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Gurung tikar hutang di mana-mana Boleh juga dia Selama dia dalam hal Tidak maksiat Iya dia ngotangnya ngotang Untuk keborosan untuk hidupnya Hura-hura dan ini itu Itu gak usah dibantu Kalau hidupnya betul-betul kehidupan Kita bantu Itu ya Raurirubar Rurarranirana minal Minal murni marirarranirah